penjualan pempek pak pempeknya apa aja nih pempeknya macam-macam pempeknya itu ada ikan tenggiri sama ikan barakuda ikan tenggiri sama ikan barakuda harganya beda-beda ada ya kalau yang berakuda itu lebih murah 2.500 lebih murah barangnya susah tapi harga ikannya lebih murah dari tenggirinya kalau tenggiri bu mahal tenggirinya 4.000an satunya Oh ini itungannya per-persatuan jadi kalau mau beli 12 bisa memilih sendiri nggak harus apa nggak harus kalau nggak suka kan kalau paketan kan nggak bisa pilih ya ini bisa pilih sendiri mau seleranya yang mana gitu ada macam-macamnya juga banyak ada lenjer telur kecil adaan kulit sama keriting yang tenggiri Oh gitu kalau yang ekonomisnya yang barakuda itu ada tiga macam lenjer adaan boleh munggu ini apa nih yang ini lenjer itu tenggiri lenjer itu tenggiri panjang-panjang ini isi telur yang ini keriting bentuknya kayak kerupuk yang ini bulat adaan namanya ini kulit ini kulit-kulit tenggiri Oh gitu ya buat lengkapnya itu lengkap ini berapa dari 4.000an 4.000an penjer ini adaannya ini 2.500 kalau satunya 2.500 yang baru tapi kalau misalnya beli sepaket bebas pilih 12.000 isi lima 12.000 isi lima sudah termasuk mie-mih ada hitungannya sendiri Pak enggak ada udah komplit kali ini nggak pakai mie yang ini dikasih nih Oh gitu udah cuma cukup ebi timun Nah kalau ini tenggiri tapi kapal selam besar tenggiri kapal selam besar isinya kan telur utuh satu gitu nih kau punya ide jualan ini Bu ini kebetulan memang dari Palembang loh Mas Oh asli Palembang asli Palembang jadi kepengen nih apa ya kayaknya minat orang sini banyak yang suka Oh ini packagingnya nih Bu ya ini biasanya ada yang mau rebus ada yang mau goreng Oh ada mau rebus ada mau goreng kadang-kadang ada yang mau buat besok bisa disimpan dulu ini kalau masuk kulkas freezer bisa tahan sampai satu bulan Oh kalau masuk kulkas freezer bisa tahan satu bulan ini yang bestseller yang apa nih Bu ini yang ekonomis karena harganya lebih murah lebih banyak artikan kalau ini hitungannya Rp12.000 Oh paket kalau ini dengan paket Rp12.000 kan dapat lima kalau yang tenggiri Rp12.000 cuma dapat tiga Oh gitu bedanya itu aja ini baru dibuka langsung rame ini yang lebih banyak ini Hai saking larisnya ini kalau di CFD Bukit Kencana Mertese Semarang nih ini pempek apa Bu namanya Bu pempek Palembang belum ada nama sih Oh belum ada nama ya tapi rasanya joss soalnya kita ini kan gula merahnya impor nih impornya dari Palembang langsung Oh udah dari Palembang langsung jadi rasa kuahnya beda sama yang lain ya karena kan gula merahnya khasnya khas sana apa istilahnya cukup ya Bu ya kok cukup ngomong cukup Oh tak mau cukup Oh ini pempeknya asli Palembang ini kalau soal rasa ekonomis enggak kalah jauh sama tenggiri ikannya juga kerasa hanya kerasa ya cuman beda-beda ikannya aja makanya harganya akan jadi lebih murah ini menerima pesanan juga enggak Bu ya menerima pesanan saya sekarang bukanya sore di itu tiap hari buka sore Buka dimana Bu di apa namanya Pumasera Dinar jam 4 sampai malam itu liburnya hari minggu kalau CFD liburnya hari minggu ya kalau pas CFD ini libur kalau mempeng yang susah bikinnya yang apa Bu yang susah yang keriting eh yang keriting soalnya kan bentuknya agak beda agak lama membentuknya pakai alatnya kan kalau itu bu cukupnya cukupnya bikin cukupnya juga susah ya Cukupnya enggak susah sih enggak susah ya cuman apa bawang putih sama cabai rawit lalu di CFD biasanya bawa berapa pisis Bu Oh berapa ya biasanya yang ini seratus lebih seratus lebih ya kalau yang ekonomis yang itu yang terkiri juga seratusan lebih seratusan lebih dah lulus idenya lalu dulu kan waktu itu kan hamil anak pertama ya lah kan kepengen makan pempek kok dicicip ngidam ya Bu ya ngidam tapi kok apa enggak enggak pas di lidah saya nyari tapi kurang pas di lidah ya udah tak buat sendiri aja lah biar ini tak cobain ternyata pada suka ya akhirnya keterusan Oh gitu berarti istilahnya dari nggak sengaja ya Bu ya ya gara-gara ngidam ya gara-gara ngidam untuk jualannya ini saya kapan ini saya itu mulanya sebenarnya dari kerupuk dulu kerupuk kemplang cuman ini lagi nggak ada ya terus ya dari ngidam itu kan pengen kerupuk pempek lah kalau kerupuknya sendiri dari tahun 2018 kalau ini pempeknya baru mulainya itu 2020 2020 jualannya dimana pertama kali pakenya online di rumah rumah kalau ada pesanan adalah pesanan untuk event-event apa Bu enggak ada kadang-kadang tak posting di sosmed posting ini ada yang mau tak buat biasanya gitu Hai jadi malah langsung fresh ini ya iya nah ini prepernya dari jam berapa nih Bu kalau prepernya udah dari semalam cuman kan kalau untuk nyiapin itu itu subuh baru tak siapin semuanya siapin semuanya kalau buat buatan ini udah dari kemarin udah dibuatin semua jadi kalau masuk kulkas sebentar nanti tinggal disiapin malam subuhnya tinggal disiapin di tata-tata ini mengalami enggak bu kendala bahan baku enggak bu sering sering Oh gitu kalau bahan baku sering karena kalau kayak ikan gini kan kadang musim apalagi kalau kayak musim udah mulai musim hujan musim hujan kan angin kencang nah itu bahan bakunya agak susah nyarinya agak sulit kalau suka dukanya usah ini suka dukanya itu tadi kadang nggak dapat ikan eh apa orang mau pesen kitanya kesusahan ikan karena musim karena kalau apalagi kalau ikan tenggiri kalau udah ini kadang yang apa nggak ngelautkan jadi nggak dapat ikan wah itu yang susah kendalanya disitu kendalanya disitu ya kalau selain ikan-ikan tersebut nggak enak bu bisa sebenarnya enggak harus tenggiri ya Mas ini bu contohnya kan ada bara kuda kadang ikan kakap juga bisa dipakai kakap bisa terus apalagi kan gabus laut itu kayaknya juga bisa cuman kan karena kita orang sini taunya penggiri jadi mesti harus ada tenggiri ya soalnya peminatnya juga banyak tenggiri kedepannya mau nambah menu apalagi itu ini sebenarnya saya banyak ini menunya sudah tak banyakin cuman tenaganya karena kan masih sendiri belum ada yang bantuin yang bantu pengennya ya kalau bisa ya ada kayak macam-macamnya ada tewannya pokoknya komplit kapal selam yang apa tewan model pengen tak buatin semua tapi enggak cukup tenaga